Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman disini saya mau pasang free M ya Nah ini saya pakai free M 7545 R ya Nah ini dia teman-teman kemarin kan saya bikin gitar nih Nah ini saya mau pasang free M nya ya posisinya disini teman-teman di atas bodi ya kita pasang pasangnya sangat mudah teman-teman nah ini kita colok ke kabel visio nya ya iso iso ya tulisannya piezo nanti piezo nya di dalam sini teman-temannya ya di dalam bodi pastinya ya oke cara masangnya sangat mudah teman-teman ya ini kita copot dulu kabel viso nya ya jadi kabel viso ini masuknya ke lubang saddle teman-teman ya ke sini ke lubang tempat buat saddle nah dimasukkan kesini piezo nya ya pipi ee jojo hejo nah disini teman-teman ya sangat mudah kemudian ditimpah sama saddle ini teman-teman ya Nah seperti ini sangat mudah sekali kemudian kabel viso tadi di kodok diambil seperti ini ya dan dicolokkan ke free M nya ya teman-teman nah ke lubang tadi dia teman-teman disini ya sekarang kita masukkan free M nya kesini teman-teman ya ke lubang bodi atas ini nah bikin lubangnya ini harus benar-benar serapi mungkin ya teman-teman diukur dulu ya nah dimasukkan kesini free M nya teman-teman seperti ini jadinya ya cakep ya posisinya harus diusahakan serapi mungkin teman-teman ya posisi free M nya kalau dirasa sudah rapi kita kasih baut teman-teman ya supaya eh apa namanya lebih kokoh gitu teman-teman ya supaya sesek cek bahasa Jerman oke teman-teman jangan lupa subscribe dulu buat yang belum subscribe ya silahkan di bawah ini ya teman-teman di bawah video ada tulisan subscribe Nah itu di tab aja sama loncengnya juga ya oke teman-teman free M ini free M standar ya free M standar lumayan mantap teman-teman soundnya ini sudah saya coba loh ini free M nya dikasih bau seperti ini sekali lagi harus harus lempeng ya masangnya seperti ini ini saya bikin lubang free M ini pakai pisau itu apa namanya pisau raut teman-teman mudah eh bukan pakai pisau raut sorry pakai cutter pakai cutter cukup ya mudah kok pakai cutter yang yang gede ya dilubangin diukur dulu jangan lupa teman-teman untuk membuat lubang free M ini ya ini saya bikin lubangnya sesuai ukuran free M nya ya tentunya yang bagian bawahnya ini eh empat kali di sembilan ya lebih dikit lah lebih 2 mili ya oke teman-teman ini pasang baut di setiap sudutnya ya sang baut sang baut seperti ini teman-teman jadi ini gitar akustik buatan saya kemarin-kemarin ya ya teman-teman ukuran tiga perempat ini gitar ya belajar lah teman-teman ya saya belajar bikin gitar gitu ini body gitarnya dari bahan triplex sederhana teman-teman yang standaran aja dulu ya buat belajar teman-teman nah ini baut satunya lagi teman-teman ya oke sekali lagi buat yang belum subscribe silahkan di subscribe di bawah ya teman-teman dan saya ucapkan terima kasih buat yang sudah subscribe atau yang sudah sudah menyaksikan sudah setia bersama channel saya ciri pedal yang sederhana ini dan semoga bermanfaat ya teman-teman semakin banyak subscribe saya lebih semangat lagi jadinya teman-temannya buat bikin video video yang bermanfaat ya teman-teman nah ini dia teman-teman freemnya sudah seperti ini saya pasang ya dan jangan lupa inputnya jadi kabelnya ada dua ada kabel pisau ya dan juga kabel input ya buat dicolok ke sound ya jangan lupa ya pasangnya juga sangat mudah tinggal colokan dari dalam ya dari di dalam body teman-teman nah ini bagian belakangnya ya Nah kita kencangin dulu temen-temen input disini nah jadi kesini kabel inputnya teman-teman pasang aja dari dalam ke belakang sini ya masukin murah ininya kemudian digencengin pakai kunci berapa ya ini kunci 12 kalau nggak salah ya gencengin aja udah nah coba kita lihat teman-teman ya nah seperti ini teman-teman inputnya ya ini kan freemnya belum ada baterainya enggak teman-teman ya ini freemnya belum ada baterainya kita nih kita ambil baterai ya baterainya baterai kotak 9 po teman-teman ya saya ambil itunya dulu temen-temen ambil baterainya nanti dipasangnya di dalam sini dibuka aja teman-teman ada tutupnya baterainya di sini ya nah ada bagasi baterainya Hai keren di sini teman-teman masukin aja ke sini bukan kebalik kebalik teman-teman nasarnya seperti ini teman-teman ya Oke sudah dimasukin lagi teman-teman ya kita tes baterainya lapang nggak gitu teman-teman ya Nah di sini tuh nyala ya ih mantap sangat mudah ya ya teman-teman silahkan buat yang mau pasang preamp seperti ini enggak usah bingung-bingung lah ya teman-teman nah ini di sini bukan nyala wih mantap oke teman-teman ya teman-teman ya teman-teman ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton